Memasuki hari ketiga, PPDB Online Tim TV Kepri melakukan pemantauan di sejumlah sekolah di antaranya SMA Negeri 4 Tanjung Pinang, di hari ketiga penerimaan secara online pendaftaran berjalan lancar dan kondusif. Berdasarkan pemantauan Tim TV Kepri di hari ketiga penerimaan peserta didik baru untuk di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang penerimaan pendaftaran berjalan dengan lancar dan kondusif. Untuk tahun pelajaran 2019-2020 ini, PPDB terdapat tiga jalur, yakni jalur prestasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan orang tua. Dan di tahun ini SMA Negeri 4 sendiri membuka kuota sebanyak 10 rombel dengan kuota 1 rombel 36 siswa dan total keseluruhan 360 siswa. Selain itu di tahun ini siswa yang baru masuk langsung bisa memilih jurusan yang diminati. Namun Ketua Panitia PPDB Online, Taula dan Saputra mengatakan, untuk ketetapan jurusan yang dipilih siswa akan tetap dipantau dan diarahkan oleh pihak sekolah agar sesuai dengan kemampuan dan tidak adanya kendala saat proses pembelajaran nantinya. Sindi, salah satu calon peserta didik baru yang mendaftarkan dirinya ke SMA Negeri 4 Tanjung Pinang, berharap dapat diterima di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang dan menjadi siswa di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Tetapi saat mereka verifikasi, verifikasi secara mendaftar di online, bisa diatasi dengan bantuan oleh rekan-rekan Panitia yang penerima. Jadi bisa ditunjukkanlah bagaimana menentukan koordinat sekolah tujuan itu melalui Google Mail. Jadi semuanya sudah transaksi terbaik. Cuma mudah-mudahan kedepannya BPDB ini bisa diperbaiki lagi yang menjadi benar, yang menjadi online, tidak ada online lagi seperti orang tua yang harus ke sekolah untuk verifikasi. Karena kalaupun memang orang tua ke sekolah di verifikasi, salah dia dinyatakan. SMA Negeri 4 Tanjung Pinang, Kalau tidak lulus, bawa balik kampung. Kalau tidak lulus, bisa lulus di SMA 4 dan menjadi siswa di SMA 6. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.